Kalau sebuah informasi atau sebuah data itu diproses atau sebuah transaksi itu diproses maka dia harus diproses secara lengkap Masa satu best practice terhadap data adalah kalau kita ngumpulin data, ya kita tahu datanya itu mau diapain gitu dan hanya digunakan untuk itu Jadi dimulai dari yang namanya atomicity terus yang kedua ada namanya completeness dan selanjutnya isolation dan yang terakhir namanya durability Hai teman-teman, selamat datang kembali di study chisa with me Hari ini apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat wabia Jadi hari ini kita akan bahas materi domain ketiga berkait dengan, oh ini materinya agak teknis teman-teman Tapi percayalah ini konsep yang penting Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman auditnya aplikasi atau audit database ini akan sangat-sangat penting Jadi please bear with me nanti kita akan belajar ini bareng-bareng ya Jadi konsep ini adalah konsep terkait dengan desain pengendalian dan di dunia nyata, ya aku sebutin tadi mungkin case per case ya nggak semua teman-teman IT auditor akan ketemu hal ini tapi kalau teman-teman nanti pegang aplikasi auditnya atau pegang audit database ini akan sangat berponan buat teman-teman Tapi never to us, menurut aku ini akan tetap penting teman-teman karena kita akan dapat fondasi berpikirnya gitu Jadi apapun yang akan teman-teman audit nanti di dunia nyata ketika teman-teman jadi IT auditor akan tetap konsep ini berguna Oke, tapi mungkin aku kasih intro dulu teman-teman Jadi ketika kita ngomongin terkait dengan pengendalian aplikasi atau pengendalian database gitu ya Sebenarnya intinya pada akhirnya itu kita ingin mewujudkan tujuan dari pengelolaan data Nah pengelolaan data itu tujuannya apa? Ada macam-macam ya teman-teman Aku nggak akan sebutin semuanya tapi mungkin beberapa yang krusial menurut aku adalah yang pertama keamanan dari data itu Jadi keamanan data itu ada tiga ya teman-teman Jangan lupa si I tried-nya Jadi yang pertama adalah kerahasian datanya Yang kedua adalah integritas datanya Dan yang terakhir adalah ketersediaan datanya Jadi itu tiga dimensi terkait dengan keamanan data Dan ini memastikan bahwa data itu terbebas Atau terlindungi gitu ya Dari akses yang tidak terautorisasi Ada penggunanya yang tidak terautorisasi Atau penyebaran informasi yang tidak terautorisasi Dan sebagainya Kedua konsep yang juga menurut aku penting Terkait dengan manajemen data adalah Terkait dengan kualitas data itu sendiri Jadi memastikan bahwa data itu akurat, lengkap, konsisten, relevan Nah ini juga ya Jadi relevan dengan tujuan penggunaannya Jadi kalau kita punya data kan pasti ada tujuannya ya teman-teman Jadi salah satu best practice terkait data adalah Kalau kita ngumpulin data ya kita tahu datanya itu mau diapain gitu Dan hanya digunakan untuk itu Jadi kita mendisklose misalnya Kita ngumpulin data ini untuk keperluan A Maka sesuai dengan prinsip best practice Maka teman-teman hanya boleh menggunakan data itu Untuk keperluan yang sudah didisklose kepada user gitu ya Selanjutnya kita punya yang namanya privacy Nah ini juga ya Jadi melindungi personal information gitu ya Jadi kalau kita punya data personal Itu sesuai dengan kebijakan privacy dan juga ethics Jadi kalau di Indonesia itu udah ada undang-undangnya Undang-undang nomor 27 tahun 2022 Oke sekarang kita akan mendalami salah satunya teman-teman Jadi terkait dengan integritas data Jadi prinsip terkait dengan integritas data itu ada 4 Dan biasanya disingkat menjadi ACAD atau ACID bacanya gitu ya Jadi dimulai dari yang namanya atomicity Terus yang kedua ada namanya completeness Dan selanjutnya isolation Dan yang terakhir namanya durability Oke kita akan bahas satu-satu ya Jadi atomicity Namanya pengatoman gitu ya Sesuai bahasa Indonesia Jadi prinsip ini adalah Kalau sebuah informasi atau sebuah data itu diproses Atau sebuah transaksi itu diproses Maka dia harus diproses secara lengkap Atau tidak salah sekali Jadi prinsipnya all or nothing Gitu ya Jadi gak boleh ada yang namanya sebuah entry Atau sebuah update Yang sifatnya itu parsial Kecuali emang tujuannya parsial ya maksudnya Tapi jangan sampai dalam pemrosesannya itu Gak bisa memproses semuanya Nah jadi bedanya ya Kalau kita secara intensional Secara emang ada niatnya untuk mengubahnya Sebagian saja Misalnya data kita nih Terus ada update misalnya terkait dengan alamat rumah kita Nah itu kan perubahan yang parsial ya teman-teman Data-data lainnya tetap Tapi data rumahnya berubah gitu Nah ini adalah parsial update yang disengaja Jadi ya it's okay Tapi beda nih teman-teman Kalau kita nge-update semua data kita Atau meng-entry semua data kita Terus yang keproses cuma setengahnya Setengahnya gak kesimpan Atau setengahnya tidak ter-update Nah ini yang dimasuk dengan Melanggar prinsip atomicity gitu ya Jadi gak boleh prinsipnya adalah Daripada gak ada sama sekali Ya udahlah yang penting kesimpan Setengahnya Enggak gitu ya Jadi prinsip atomicity ini Memastikan bahwa Semua data itu harus terproses Atau tidak sama sekali gitu ya Jadi kalau gagal ya malah gak apa-apa Gagal sekalian Jadi ada notifikasi bahwa gagal gitu Jadi nanti kita bisa meng-inputnya Di lain kesempatan gitu Oke teman-teman Jadi dalam hal ini Ketika kita menggunakan prinsip atomicity Maka ketika terjadi error Atau terjadi interupsi Terkait dengan Misalnya tiba-tiba sistemnya down gitu ya Maka processing yang setengah itu Harus di rollback Harus dikembalikan Jadi seolah-olah gak pernah ada perubahan Atau gak pernah ada entry itu sama sekali gitu ya Nah ini digunakan untuk Memastikan bahwa data Itu berintegritas Jadi kalau misalnya ada error Ada kesalahan Atau tadi sistemnya down dan sebagainya Maka database akan dikembalikan ke posisi yang semul Gitu ya teman-teman Oke selanjutnya kita akan menuju konsep yang kedua Namanya konsistensi Sebentar ini tuh setinggian gak sih teman-teman It should be better like this right Konsep yang kedua namanya konsistensi Jadi konsistensi ini memastikan Kalau kita punya yang namanya Constrain atau pengaturan terkait integritas Maka semuanya itu Harus berjalan di dalam sebuah sistem Atau di dalam sebuah database Atau sebuah aplikasi Nah integrity constraint Atau pengaturan terkait integritas Itu biasanya yang populer ada tiga jenis teman-teman Jadi yang pertama adalah primary key constraint Jadi dalam sebuah tabel Ada satu record Yang sifatnya adalah primary key Atau jadi kunci utama Nah primary key itu adalah sebuah record Yang sifatnya itu unik Jadi per barisnya gak boleh sama Gini misalnya teman-teman Kalau kita ngomongin gender Itu kan boleh nih Gender si A input perempuan Gender si B input perempuan Itu boleh kan Nah tapi kalau primary key Sifatnya itu harus unik Jadi misalnya Simpelnya itu nomor induk siswa Itu kan gak boleh sama ya Jadi dia memastikan bahwa setiap record Setiap baris itu akan punya peran ranking yang berbeda-beda Integrity constraint yang kedua namanya business rules Jadi peraturan terkait bisnis Contohnya kalau di banking itu ada limit credit Atau batasan credit Jadi batasan credit yang mulai diambil oleh seorang nasabah Digunakan untuk memastikan bahwa Seorang customer itu tidak memakai Atau tidak bertransaksi melebihi dari limit credit mereka Nah ini harusnya ketika sebuah aplikasi itu menerapkan sistem konsistensi Maka gak ada satupun dari nasabahnya Yang bisa melebihi limit creditnya Dan selanjutnya ini tipe yang ketiga Yaitu validation criteria Atau kriteria validasi Jadi memastikan bahwa Kalau kita memasukkan sebuah data Itu sudah harus sesuai dengan format yang ditentukan sebelumnya Contohnya adalah Ini selalu aku pakai sampelnya Kalau kita ngomongin nick Jadi nick itu kan ada pengaturannya ya teman-teman Jadi dia harus angka semua Gak boleh ada huruf Terus dia panjangnya 14 Dan gak boleh lebih, gak boleh kurang Nah pengaturan semacam itu harus diikuti secara konsisten gitu Jadi ketika kita menerapkan prinsip konsistensi Maka validation criteria ini Atau kriteria validasi ini harus tertanam Di dalam sistemnya Yang memastikan bahwa patternnya ditetapi gitu ya Jadi kalau kita nyimpen sebuah nik Dengan jumlah digitnya cuma 13 Maka dia tidak akan mau tersimpan Nah jadi ini menarik ya Ngomongin prinsip konsistensi itu memastikan bahwa Nanti database kita itu coherent gitu ya Dan juga mematuhi kriteria, peraturan, standar Yang sudah ditetapkan sebelumnya Next kita menuju isolation Jadi siswa namanya mengisolasi Jadi prinsipnya adalah Kalau sebuah transaksi itu harus terisolasi Dari transaksi yang lainnya Jadi kalau misalnya terjadi error dengan transaksi A Maka dia tidak akan mengeluarkan transaksi B Yaitunya gitu Nah ini case di dunia nyatanya gimana sih contohnya Jadi contohnya Kalau kita mengakses data secara concurrent teman-teman Jadi misalnya Sebuah database itu diakses oleh si A dan si B secara concurrent Secara bersamaan gitu Nah kalau terjadi error Maka perubahan yang dilakukan si A dan si B ini harus jadinya transaksi yang terpisah gitu ya Nah contohnya di dunia nyata itu gimana Jadi kalau misalnya teman-teman kita punya database pegawai Jadi misalnya si A Ini si A ya A dan B itu sedang melakukan perubahan terhadap data pegawai Maka ketika si B ini error gitu ya Dalam proses pengubahannya Maka dia tidak mempengaruhi pengubahan yang dilakukan oleh A Karena ini prinsipnya adalah terisolasi Jadi transaksinya si A, perubahannya si A ini berbeda Terisolasi dengan transaksinya si B Oke next Ini yang terakhir dari ACID Yaitu durability Jadi memastikan bahwa database itu harus resilient enough Jadi cukup kuat gitu ya Untuk survive dari segala macam kegagalan sistem Nah jadi kalau misalnya nih Sebuah transaksi itu sudah diakui Masuk ke dalam database system Maka perubahan itu harus permanen Tercatat Dan tetap utuh gitu ya Bahkan dalam kejadian Misalnya ada mati listrik Ada kegagalan hardware dan sebagainya Jadi Teman-teman Kalau misalnya kita sudah melakukan pengubahan Maka pengubahan itu akan permanen ada di sana gitu ya Enggak Berarti kalau misalnya terjadi sebuah kejadian Mati lampu dan sebagainya Terus tiba-tiba berubah lagi gitu ya Jadi durability itu memastikan itu Nah biasanya ini dicapai Dengan berbagai macam hal Tapi contohnya adalah Dengan kita melakuin yang namanya Pencatatan transaksi Atau transaction logging Kita terus melakukan backup Ini juga metode yang populer Untuk memastikan bahwa data itu tersimpan Dan bisa kembali lagi Kalau misalnya terjadi kegagalan Jadi itu secara singkat Prinsip integritas data dampak Yaitu Atomicity Consistency Isolation And Durability Perubahannya dia itu Harusnya terisolasi Dan tidak mempengaruhi Perubahan yang dilakukan oleh si Eh kebalik ini si A Atau si B Oke saya ulangin Terima kasih telah menonton Terima kasih.